Hai semuanya masih dalam tema collections di Java, semoga teman-teman nggak bingung, tenang aja, sabar, belajarnya, nanti kita panen hasilnya. Kita lanjut lagi salah satu collections yang sangat sering dipakai di Java, yaitu map, collections map. Jadi bedanya map dengan koleksi yang sejauh ini kita pelajari, koleksi itu biasanya kita punya nomor indeks yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Karena sekarang untuk mengacu ke objek kita, kita sekarang punya bantuan yang namanya pasangan key dan value. Jadi nilainya yang seperti biasa misalnya kita masukin nama, kita bukan cuma bisa akses dari urutannya, jadi yang tadinya kita akses berdasarkan nomor urut 0, 1, dan seterusnya, sekarang kita bisa akses dari nama key-nya. Jadi nama key-nya sendiri bebas, kita sendiri yang masih bisa nomor, bisa string, bisa text. Jadi kalau data teman-teman udah banyak, kita nggak harus ngitung, oh ini data pertama, oh ini data kedua, ini data kita nggak perlu, kita cukup mengacu ke key-nya ini. Langsung aja caranya gimana, sebelumnya ada tiga jenis, jadi map ini interface-nya, class-nya sendiri ada hashmap. Langsung kita lihat perbedaannya, linked hashmap dan trimap. Langsung aja kita bikin hashmap yang pertama. Sepertinya saya bisa menghemat si map ini, biar dia lebih fleksibel. Jadi yang pertama pasangannya, sekali lagi key dan value, kita harus sudah tentuin dari awal, kita mau kuncinya ini, dia mau string atau integer. Integer yang gampang, saya kasih integer aja. Lalu datanya, nilainya akan string nanti. Dan kita kasih nama-nama seperti biasa. New, hash map, sekarang kita mau hashmap. Integer dan string. Nah itu udah tutup, semoga nggak ada error, bagus sekali. Teman-teman bisa bikin hashmap di sini, tapi ntar karena kita mau lihat tiga-tiganya, biar saya nggak usah ganti terus. Yang sebelah kiri, jadi saya tinggal ganti sebelah kanan, nanti makanya saya biarin dia general atau umum jadi map. Langsung kita lihat cara naruh data di hashmap gimana. Seperti biasa, acuan kita javadox oracle. Kita lihat cara naruhnya di sini pakai put. Jadi kita naruhnya dengan pasangan key dan value-nya langsung. Jadi saya ganti dari nama jadi data aja. Data, jadi data.put. Misalnya saya kasih kode 100 dia. Lalu value-nya saya kasih nama saya. Lalu kita copy-paste sejajar aja. Atau biar teman-teman nggak bingung. Saya kasih ini biar ngeliatnya gampang. Nomor 200, nomor 300. Tentu teman-teman mau bikin lebih simple tinggal angka 123. Lalu nama yang ketiga si tiga. Lanjut, kita udah nyetor pasangan kunci dan value-nya. Sekarang gimana caranya buat ngeluarin yang simple. Kita pakai for loop. Seperti biasa, tipe data, lalu nama baru. Karena ini cukup panjang, saya kasih komentar. Biar kita bisa ngikutin. Tipe data, lalu nama baru. Titik 2, nama baru. Lalu nama map-nya. Nama map kita yang kita bikin. Lalu metode entry set namanya. Jadi entry set ini buat kita manggil beberapa metode lain. Kalau teman-teman lihat di sini. Ini dia. Dia ngebalikin set dari map ini kita. Map yang kita bikin. Nanti ini map entry-nya kita bisa pakai metode get key dan get value nanti nanti buat ngambil satu-satu. Kalau kita mau ngambil kuncinya doang misalnya. Atau mau ngambil value-nya doang. Kita bisa pakai metode ini. Lanjut lagi. Jadi, tipenya map entry. Pasangan key value tadi. Lalu kita kasih namanya data. Jadi, nama misalnya. Ini nama baru sekarang. Nama map kita data. Dot entry set metodenya. Seperti ini. Sekarang kita udah bisa nge-krim seperti biasa. Saya kasih teks. Biar kita lihat. Kunci. Kuncinya sama dengan nama. Mampung get key. Nama metodenya. Lalu kita kasih teks lagi untuk nilainya. Nah, metodenya nama dot get value. Seperti ini. Cukup jelas. Saya print. Teman-teman lihat di sini kuncinya. Dimulai dari 100, 200, 300, hilman, nd3. Itu dia dari hashmap. Jadi, sekarang kita lihat yang berikutnya. Yaitu link hashmap. Bedanya sendiri. Hashmap dengan link hashmap ini. Teman-teman harusnya kalau saya pakai hashmap di sini dia 100. Saya bingung kenapa dia nggak ngajak. Ah, sepertinya saya harus ganti datanya jadi hashmap. Human entity 3. Kalau saya pakai 400 misalnya. Koko. Koko, koko, koko. Ya, teman-teman lihat di sini. Dia ngacak sekarang urutannya. Jadi, yang saya mau tunjukin ini. Jadi, kalau hashmap ini dia datanya ngacak. Saya bingung tadi dia nggak ngacak. Saya mau ngeliatin perbedaannya. Tapi si hashmapnya nggak ngacak. Bedanya dengan linked hashmap. Udah bisa ditebak. Kalau linked hashmap dia ngeluarin iterasinya. Dia bakal urutan sesuai yang kita masukin. Jadi, kalau teman-teman lihat. Sekarang yang keluar mulai dari 100 sampai 400. Jadi, ngurut dari sini sampai sini. Dan, satu lagi. Kalau teman-teman ingat. Di bagian set kita udah belajar. Yaitu tree. Tapi sekarang tree map. Namanya bukan tree set. Kita mau ganti dari sini jadi tree map. Ops, jalan. Tentu teman-teman nggak lihat bedanya. Saya acak dulu urutannya. Jadi, sekarang saya punya angka 100, 400, lalu 300. Saya taruh di awal misalnya. Seperti ini. Saya jalanin. Kalau tree map. Dia bakal selalu ngurutin dari awal. Jadi, dia ngeliat kuncinya sekarang. Jadi, mulai dari 100, 200, 300, sampai 400. Saya balikin lagi. Biar kita bisa buktiin. Kalau saya pakai linked hash map. Dia ngurutinnya sesuai yang dari awal kita masukin. Dia nggak ngeliat kuncinya sama sekali. Di sini, teman-teman lihat. Dia ngurutinnya dari sini. 300, 100, 400, 200. Nggak peduli urutannya. Tapi kalau tree map, dia peduli sama kuncinya. Itu dia tentang map. Saya lihat lagi kalau ada metode yang menarik. Itu aja. Cukup jelas saya rasa kita bisa ngambil sesuatu. Jadi, kita bisa ngambil objeknya dari gate. Lalu, kita cari dengan pasangan key-nya. Kita bisa ngambil ukurannya seperti biasa. Lalu, bisa ngambil nilainya juga. Itu dia. Silahkan dicoba-coba, teman-teman, metodenya. Semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.